Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Eve Media Selalu ada gadget menarik untuk dibahas disini Dan di video kali ini kalian mesti bersama Farid Dan bakal bahas nih sebuah smartphone yang sebenernya udah hengkang ya brandnya ini dari Indonesia Ya kita doain aja sih si brand satu ini tuh ada lagi di Indonesia Karena fanboynya tuh banyak banget di Indonesia Mungkin karena banyak ini ya apa namanya Handphone-handphone bataman lah bahasanya Kalau aku sih Ya ini adalah Xperia Dan di video kali ini kita tuh bakal bahas si Xperia 8 yang gak hadir di Indonesia Kalau misalnya si Xperia XZ1 seri Z itu masih ada ya di Indonesia Waktu si Sony masih di Indonesia Tapi sekarang udah gak ada Sejak tahun 2018 kalau gak salah ya Dan di tahun 2019 Sony meluarkan HP-HP-nya smartphone-smaponya yang kece banget Salah satunya ya ini nih Xperia 8 Tapi seperti biasa Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Buat di kalian yang baru aja mampir ke channel ini Kita tuh biasa membahas sebutan teknologi, gadget, dan astroits-astroits gadget lainnya So buat kalian yang suka tentang itu semua langsung aja Jangan ragu subscribe If Media dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan nih video-video terbaru dari kita So langsung aja kita bahas si Xperia 8 Nah sebenernya aku tuh lagi bingung nih Xperia 8 sama Xperia 10 tuh bedanya apa Kalau aku searching-searching ya memang spesifikasinya tuh gak jauh beda Tapi bentuknya juga sama seperti ini Di GSM Arena sendiri aku searching spesifikasi si Xperia 8 itu gak ada Adanya si Xperia 10 Jadi aku tuh bingung tuh Xperia 8 sama 10 tuh bedanya apa Dan buat kalian yang tau ya bedanya apa Tolong sih kasih tau aku di kolom komentar So kita bahas dulu dari desainnya nih Ya aku bilang tadi ya Xperia 10 dan Xperia 8 tuh sama aja Nah desainnya tuh seperti ini Jadi di tahun 2019 Mulai dari Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10, 8 ini Itu tuh desainnya udah memanjang seperti ini nih Kayak remote TV ya katanya Seperti ini Dan aku juga barusan pertama kali ini sih megang si Xperia yang desainnya memanjang seperti ini Dan ternyata feelnya tuh sangat nyaman banget dan keliatan premium gitu Jadi di tangan tuh ya satu genggaman seperti ini Dan dia tuh memanjang Jadi walaupun kita buat nonton Abis itu kita main game Jadi tetep nyaman aja karena desainnya tuh memanjang seperti ini Dan untuk Xperia 8 ini punya rasio layar 21 banding 9 ya Jadi panjang banget ya 21 Dan terus bodinya itu khas banget sih Xperia Memanjang kotak seperti ini Dan di Xperia 8 ini depan belakangnya tuh udah pake pelindung kaca corning Gorilla Glass 6 Jadi aman banget ya dari goresan-goresan Jadi ini udah beberapa hari aku pake Tetep mulus aja ya di layar depan dan di layar belakangnya Dan untuk frame-nya ini udah full aluminium ya Jadi bakal kokoh banget Dan ini tuh khas banget Xperia seri Z ya Dari Xperia Z berapa ya Z3 ya persis banget Xperia Z3 Seperti ini kaca ya Ya semoga aja si Xperia 8 ini tuh Kalo jatuh gak gampang pecah si backdoornya Karena aku punya pengalaman ya pake Xperia 1 Eh XZ ya Xperia Z1 Terus XZ2 XZ3 Itu gampang pecah Kalo jatuh itu udah lah Udah pasti pecah si backovernya ini Jadi kalian kudu hati-hati nih Pake Xperia yang belakangnya itu Kaca seperti ini Atau kalian cepet-cepet langsung beli cash Yang aman buat si backovernya ini Tapi bakal mengurangi premium si Xperianya ini Dan untuk Xperia 8 ini Punya fingerprint dan tombol power Yang masih menyatu ya Sama seri Z1, Z5 Itu masih sama ya Di bagian samping seperti ini Dan fingerprintnya ini juga sekalian Jadi tombol power Jadi ya mudah banget Karena aku sendiri masih pake si Xperia XZ1 Jadi ya keliatan udah biasa banget sih Pake Xperia yang tombol power dan fingerprintnya itu Dijadikan satu seperti ini Dan belakangan ini Desain fingerprint di bagian samping ini Udah banyak dipake Di brand-brand HP-HP sekarang ya Seperti ini di samping Jadi enak Kalo aku sih lebih enak ini Daripada di belakang seperti ini Jadi lebih keren aja gitu Jempolnya gini gitu Oke lanjut ke bagian sampingnya ini sekalian Di bagian atas tombol power dan fingerprint Itu ada tombol volume Yang sama kayak Xperia XZ1 Terus disini Tapi sayangnya gak ada Tombol shutter kamera ya Biasanya Sony itu menempatkan Tombol shutter kamera di bagian kanan disini Jadi tinggal cekrek-cekrek aja gitu Di Xperia 8 ini gak ada Oke di bagian atas ada jack audio 3,5mm Dan di bagian kirinya ini ada SIM card ya Yang dijadikan satu dengan memory ya Dan khas banget Sony Dia pake katup seperti ini Jadi gak perlu kita tuh Make-make SIM ejector Jadi tinggal congel-conggel aja Dan ini tuh udah anti air Jadi disini udah ada Karetnya yang melindungi Ya biasa lah sih Sony ya Khas banget Oke dan di bagian bawah disini ada mikrofon Terus disini pake USB-T besi Dan ini udah power delivery juga Terus ada speaker ya Di bagian bawahnya seperti ini Di bagian belakang Nah di bagian belakang ini cukup menarik banget ya Bagian belakang ini kan pake kaca Jadi kita bisa ngaca tuh Nah karena ini warna hitam Jadi kita bisa ngaca Dan di bagian belakangnya ini Ada kamera yang sangat menonjol banget Karena memang kameranya itu Frame-nya menonjol seperti ini Jadi buat kalian yang misalnya Mau naruh-naruh HP ini Jangan sembarangan Karena bakal bisa menggores Si kaca dari si kameranya ini Kalau udah gores-gores Itu biasanya Hasil fotonya itu bakal mengganggu banget ya Jadi kalian harus hati-hati Atau kalian harus beli pelindung kamera ya Biar aman Atau mungkin si Xperia ini Udah ngasih pelindung Corning-gores di kaca kameranya Mungkin ya Tapi kan gak tau Kita harus jaga-jaga ya Beli pelindung lah Buat si kaca kameranya ini Biar gak kores-gores Terus bagian atas kameranya ini Ada LED flash Dan di bagian bawahnya ini Juga ada lambang NFC Yang berarti si Xperia 8 ini Udah support NFC Dan di bagian tengahnya ini Ada logo Sony ya H-Sony Bagian bawahnya ada Xperia Oke keren Depan-belakang keren banget Dan kadang tuh orang tuh gak nyangka Mana depan, mana belakang ya Jadi memang sama-sama kaca gitu Depan-belakangnya Dan udah coring-gores-gores 6 Jadi aman banget dari goresan ya pastinya Oke dan kita sudah muter-muter ya Bagiannya apa aja Dari si Xperia ini Oh iya di bagian depan ya Dan di bagian depannya Ada layar ber Lanjutkan info tentang apa yang ada di layar anda Setulah tombol layar utama Dan ketuk apa yang ada di layar saya Untuk memberi saya akses ke layar anda Dan berikutnya Untuk detail selengkapnya Ketuk info selengkapnya Lanjir, lanjir, ngapain juga Lanjir, lanjir Lanjut, lucu-lucuan Oke lanjut ya Dan di bagian depannya ini Ada speaker bagian atas ya Satu speaker Terus di bagian pojok kanannya ini Ada kamera depan ya Kita bakal bahas kameranya nanti Oke Ya jadi ya memang Gak pada umumnya ya Rasanya tuh beda banget Kalau kalian pake smartphone yang biasanya itu Persegi panjang Ini tuh panjang banget ya Tuh panjang banget Buat nonton film nih cocok banget Ya karena film itu kan Manjang gitu kan ya Cinematik-cinematik tuh Enak banget buat nonton film Oke sekarang aku bacain spesifikasinya nih Dari layarnya nih Ukuran layarnya ini 6 inch Dan punya resolusi layar Full HD Plus ya Di 2520 x 1080 piksel Xperia 8 ini Menggunakan Android 9P Dan menggunakan UI hasoni Ya itu Ya mirip-mirip Stok Android lah Dan CPU-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 630 Octa-core 14nm Ya kecepatan CPU-nya 4x 2,2 GHz Dan plus 4x 1,8 GHz Untuk GPU-nya Xperia 8 ini Menggunakan Andreno 508 Dan untuk memory internalnya Xperia 8 ini Dibekali memori sebesar 64 GB Dan untuk RAM-nya Sudah cukup lumayan ya Yaitu di 4 GB Dan untuk memory eksternya Masih bisa ditambah Hingga 512 GB Untuk jaringan internetnya Xperia 8 ini juga Udah support 4G Pastinya Tapi belum support 5G ya Karena di 2019 5G tuh Belum ada Jadi si Xperia 8 ini Masih kebagian Mentok di 4G Nah yang aku sayangkan Karena si Xperia 8 ini Datangnya langsung dari Jepang ya Jadi untuk di Indonesia Gak setiap kartu itu Bisa Karena ya Kemarin peraturan dari Cam Info Jadi Xperia 8 ini Gak sembarangan Masuk SIM Jadi udah aku Berapa Cobain ya Kartu SIM itu Dari 3 Dari 3 Gak bisa Terus Indosat gak bisa Telkomsel juga Gak bisa Jadi ya Kita cobain aja Nanti Apa yang bisa Nanti aku bakal Post di Instagram If Media Jadi follow Instagram If Media Nah sekarang kita Beralih ke kameranya nih Kamera belakangnya ini Punya Dual kamera ya Yang satu 12MP Dan satunya 8MP Untuk Perekaman video Itu bisa sampai 4K di 30fps Dan 1080p Di 30fps Untuk kamera depannya ini Punya resolusi 8MP Yang hasilnya Ya sudah Cukup lumayan ya Karena aku seneng banget nih Kamera Sony Kamera Sony itu Kamera depannya Walaupun kita di Kegelapan malam Atau di minim cahaya Kamera depannya ini Masih bisa menampilkan Gambar yang cukup cerah Karena aku biasanya Pakai video call Di Xperia XZ1 Itu masih jernih Dibandingkan Pakai Merak lain Oke dan untuk Hasil dari kameranya ini Aku bakal Taruh di Layar ya Kalian bisa Nilai sendiri Dari kamera belakang Video kamera belakang Sampai kamera depannya Kalian bisa nilai sendiri Kalau menurutku sih Udah cukup cakep banget ya Udah Hampir sama Sama Xperia XZ1 Yang aku pake sehari-hari Oke dan untuk fitur-fiturnya lainnya Ini juga Sudah Punya NFC Yang Di Indonesia Berfungsi banget ya Sekarang ya Semua kartu tuh Udah ada NFC Dari Kartu Toll Terus E-Money Itu semuanya Bisa kita cek Menggunakan NFC Ya saldonya Nah sekarang Baterenya nih Xperia 8 ini Dibekali Baterai sebesar 2760 mAh Ya aku gak tau sih Xperia itu Kalau ngasih baterai tuh Pasti nanggung-nanggung gitu Ya ada yang 2700 Ya kayak ini 2720 gitu Apa gak sekalian 3000 gitu Si Xperia XZ1 ku juga Seperti itu ya Masih 2700 Nah tapi Baterenya ini Masih lumayan irit lah ya Masih bisa nemenin Aktivitas kita Sehari-hari Nah walaupun Baterenya ini Cukup minim ya Tapi si Xperia 8 ini Juga sudah support Fast charging ya Dan sudah support Power delivery Jadi buat kalian Yang punya Charger power delivery Bisa dipakein Di Xperia 8 ini Jadi ngecasnya itu Lebih cepet Dibandingkan Pake charger biasa Nah buat main game sendiri Karena ini pake Snapdragon 630 Dan pake GPU Andreno 508 Si Xperia 8 ini Cuman bisa Main game PUBG Dengan Settingan Paling rendah Itu pun Masih kurang nyaman ya Tapi buat kalian yang Main FF Atau main game Yang grafisnya itu Redah-rendah sih Di Xperia 8 ini Masih nyaman Tapi buat aku sih Si Xperia 8 ini Cocok banget Buat sehari-hari Bukan buat main game ya Buat nonton Terus buat Cari-hari lah pokoknya Yang penting Nggak buat game Si Xperia 8 ini Masih nyaman aja Oke dan Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Cari referensi Si Xperia 8 ini Buat kalian pengen beli Sayangnya di Indonesia itu Nggak ada ya Dan susah banget Dicarinya Dan ada pun Harganya masih mahal Ya kalian Coba cari aja lah Mungkin sekitar 2 jutaan ya 2 jutaan 700 Atau lebih Hampir 3 juta Juga ada Kalau buat barunya sendiri Ya mungkin Di sekitar 6 jutaan ya Mahal banget Dengan spesifikasi Ya seadanya Seperti itu tadi Nah jangan lupa juga Buat like Komen aja Kalau ada yang didiskusikan Dan jangan lupa juga Buat subscribe with media Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tuh update terus Video-video terbaru dari kita So disini Faridududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh